Papan Tengah Kelasemen Liga 1 2022-2023 Pekan 26 bergejolak, selesai Persis Solo sukses naik 3 peringkat. Papan Kelasemen mengalami beberapa perubahan setelah hasil imbang PSIS serta kemenangan telak Persis Solo atas PSS Sleman. Hasilnya Persis Solo menang telak 4-1 atas PSS pada selasa 21 Februari, sedangkan PSIS ditahan imbang Persikabu, 1973-0 sama. Kemenangan Persis Solo atas PSS Sleman sukses membawa Laskar Samber Nyawa tersebut naik menuju posisi 9. Kini Persis Solo mengoleksi 33 poin dari 26 pertandingan yang telah dilakoni. Rinciannya 8 kali menang dan 9 kali seri serta 9 kali telan kekalahan. Persis Solo naik menggeser Persita Pangerang dan Arema FC yang walaupun sama-sama mengoleksi 32 poin. Persita meraih hasil imbang melawan Borneo, sedangkan Arema baru akan melakoni lagam melawan tim kuat Persib Bandung. Tadinya Persis Solo sempat merasakan duduk di peringkat ke-8, namun kini posisi itu diambil alih oleh PSIS sebarang. Hasil imbang yang diperoleh PSIS membuat Laskar Mahe Sajenar tersebut mengoleksi 34 poin, unggul 1 poin dari Persis Solo. Namun PSIS memiliki 2 pertandingan yang belum dimainkan. Pertama melawan Persebaya serta kedua melawan Barito Putra yang sebelumnya sempat ditunda. Persebaya sendiri kini tepat di atas PSIS Semarang dengan 37 poin dan baru memainkan 23 pertandingan. Ada pun bagi PSS Suleiman yang kalah melawan Persis Solo menjadi hasil buruk bagi Elang Jawa karena 3 kali kalah beruntun. Kini squad Seto Nurdian Toro menempati posisi 14 kelasemen dengan 28 poin. Unggul 6 poin dari tim batas zona degradasi yang diisi Barito Putra. PSS hanya terpaut 2 poin dari Persikabo yang meraih hasil imbang melawan PSIS Semarang. Namun posisi PSS Suleiman belum benar-benar aman karena Barito Putra yang menempati 16 kelasemen masih memiliki 2 pertandingan yang belum dimainkan. Persaingan tim papan bawah tidak kalah seru dengan sengitnya persaingan papan atas kelasemen. Untuk sementara PSS masih memimpin dengan koleksi 53 poin dibuntut di Persi Bandung yang terpaut 4 angka saja. Satu tim lain yang turut meramaikan perebutan gelar juara adalah Persija Jakarta yang kini memiliki 47 poin. Tiga tim tersebut yang berpeluang besar untuk meraih predikat juara Liga 1 2022-2023. Berikut daftar sepuluh besar kelasemen Liga 1 hingga pekan 26. PSM 53 poin, Persib 49 poin, Persija 47 poin, Borneo 41 poin, Madura United 41 poin, Bali United 40 poin, Persebaya 37 poin, PSIS Sumarang 34 poin, Persis 33 poin, dan Bayangkara FC 32 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!